Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam. Pada bulan ini, banyak masyarakat memanfaatkan kemuliaannya dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya, masyarakat Dusun Ngerandu, Desa Cangkring Randu, Kecamatan Perak Jombang. Pada kesempatan ini, Jumat 29 September 2017, melalui Ta'mir Masjid At-Taqwa Dusun Ngerandu, untuk kesekian kalinya menggelar kegiatan peringatan 10 Muharram. Kegiatan yang mengusung tema indahnya berbagi bersama du'afa dan anak yatim ini, secara rutin diadakan setiap tahun pada bulan Muharram. Berbagai acara digelar mulai dari pagi hingga malam hari. Kebersamaan merupakan tujuan utama kegiatan ini. Maka tidak mengherankan, jika kegiatan ini diselenggarakan dengan sukarela semua warga, mulai dari penggalangan dana, pengepakan barang untuk santunan, sampai dengan proses pelaksanaan acara. Ketua Penitia Ustadz Sudarsono mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Kita bisa menyantuni lewat sembahko sekitar 50 ribu, dan dari sekarang Alhamdulillah habisnya dikongsi sekitar 60 ribu. Sejak pagi, acara dimulai dengan khotmil Quran dan doa arwah para leluhur, dilanjutkan pada malam harinya dengan berbagai acara. Acara yang dihadiri oleh warga Ngerandu dan sekitarnya ini cukup mendapatkan respons yang luar biasa. Acara diawali dengan penampilan sholawat al-Banjari yang berasal dari desa setempat, kemudian dilanjutkan dengan tahlil akbar. Dalam sambutannya, Ketua Ta'mir Masjid At-Taqwa Dusun Ngerandu mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah selain untuk menjaga kebersamaan, juga memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Santunan untuk fakir miskin dan anak yatim merupakan acara utama. Ada 110 fakir miskin dan anak yatim yang mendapatkan santunan berupa sembako, khusus untuk anak yatim sebanyak 32 orang, selain mendapatkan sembako, juga mendapatkan uang. Acara diakhiri dengan ceramah agama bersama Kiai Haji Yusuf Hidayat dari Tembelang, Jombang. Dalam ceramahnya, Yusuf Hidayat menyampaikan bahwa peristiwa dalam bulan Muharram zaman dulu cukup untuk dijadikan refleksi perilaku kita pada zaman sekarang, yang pada akhirnya dapat menjadikan kedekatan kita terhadap Allah SWT. Di masa mendatang diharapkan kegiatan ini dapat terus menerus untuk dilakukan. Dengan adanya 10 Muharram menurut saya sangat bagus sekali, kemungkinan bisa istikomah untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian, tim liputan khusus Takmir Masjid Atakwa ngerandu melaporkan.